Selat Muria menjadi perbincangan dan viral di media sosial setelah banjir hebat di Demak, Jawa Tengah. Banjir Demak disebut-sebut memicu adanya Selat Muria. Pembahasan ini diunggah di media sosial Twitter. Pemilik akun Twitter itu mengunggah foto perbandingan zona banjir pada 2024 dengan foto citra Selat Muria pada abad ke-7 dan ke-16. Pemilik akun ini pun menambahkan narasi mengenai Selat Muria. Pembahasan tersebut memicu perdebatan dan mendapatkan ratusan komentar. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pun buka suara mengenai Selat Muria tersebut. BRIN mengatakan banjir yang merendam Demak dan sekitarnya tidak ada kaitannya dengan kemunculan Selat Muria. Hal ini disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Subowo, yang mengatakan banjir di Demak murni terjadi karena pengaruh alam yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Eko mengakui cuaca memang ekstrim dan daerah aliran sungai di wilayah tersebut tidak mampu menampung volume air hujan yang tinggi karena terjadi sedimentasi. Selain cuaca ekstrim, kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan juga memicu sedimentasi di sisi Selatan. Pengambilan air tanah yang berlebihan di kawasan pesisir pantai utara Jawa juga membuat permukaan tanah mengalami penurunan sampai 5 hingga 10 cm per tahun. Eko mergaskan satu hal yang menyebabkan daratan berubah menjadi selat adalah adanya kenaikan permukaan air laut, bukan banjir. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembedahan tata guna lahan, memperbanyak zona resapan air, dan mengurangi pengambilan air tanah secara berlebihan untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.